Engkau kepala yang baik, kau menuntut hidupku Dan bawah kuku air tenang, menyegarkan jiwaku Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Oleh karena kemurahan hati Tuhan kita dimungkinkan Untuk mengusahakan ibadah raya minggu yang disertai dengan perjamuan suci Sebagai minggu yang pertama Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan Yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan Lewat live streaming, video internet, youtube, facebook Dimanapun anda berada Kiranya Tuhan memberkati kita semua Sebab itu kita mohonkan kemurahan hati Tuhan Supaya kiranya Tuhan membukakan firmanya Malam ini untuk kita Boleh menikmati kemurahan Tuhan Pertolongan Tuhan Lawatan Tuhan Supaya segala sesuatunya dipulihkan Berkat berkelimpahan menjadi kehidupan kita masing-masing Puji Tuhan Segera saja kita menyambut firman penggembalaan Untuk ibadah raya minggu Dari kitab Wahyu Fasal yang ke-12 Ayat 4 bagian B Wahyu 12 ayat 4 bagian B silakan Perempuan dan naga Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu Untuk menelan anaknya Segera sesudah perempuan itu melahirkannya Puji Tuhan Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu Untuk menelan anaknya Segera sesudah perempuan itu melahirkannya Diawali dengan Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu Puji Tuhan Kita bandingkan Dengan penampilan anak domba Di hadapan sidang jemaat di Laudikia Wahyu 3 ayat 20 Terlebih dahulu Sejenak kita bandingkan Terlebih dahulu Penampilan anak domba Ketika di hadapan sidang jemaat di Laudikia Fasal yang ketiga ayat 20 Kepada jemaat di Laudikia Lihat Aku berdiri di muka pintu dan mengetok Berdiri di muka pintu dan mengetok terus Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku akan Dan aku makan bersama-sama dengan dia Dan ia bersama-sama dengan aku Puji Tuhan Lihat Aku berdiri di muka pintu Puji Tuhan Haleluya Lihat Aku berdiri di muka pintu Puji Tuhan Sama dengan Berdiri di hadapan sidang jemaat di Laudikia Amen suraku Sama dengan berdiri di hadapan Sidang jemaat di Laudikia Puji Tuhan Selanjutnya Dan mengetok Ya aku berdiri lihat Aku berdiri di muka pintu Dan mengetok Puji Tuhan Selanjutnya Dan mengetok Puji Tuhan Injil Lukas 12 Ayat 35 Sampai dengan ayat 37 Silahkan Kewaspadaan Hendaklah pinggangmu tetap terikat Dan pelitamu tetap menyala Hendaklah pinggangmu tetap terikat Dan pelitamu tetap menyala Terus Dan hendaklah kamu Sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya Yang pulang dari perkawinan Supaya jika ia datang dan mengetok pintu Segera dibuka pintu baginya Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya Berjaga-jaga ketika ia datang Berjaga-jaga Terus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya Dan mempersilahkan mereka duduk makan Dan ia akan datang melayani mereka Puji Tuhan Haleluya Menantikan kedatangan mempelai laki-laki surga Diumpamakan Seperti seorang hamba yang berjaga-jaga Diumpamakan Seperti seorang hamba yang berjaga-jaga Puji Tuhan Diumpamakan seorang hamba yang berjaga-jaga Puji Tuhan Hamba yang berjaga-jaga Ditandai dengan dua hal Hamba yang berjaga-jaga Ditandai dengan dua hal Satu pinggang tetap terikat Puji Tuhan Hamba yang berjaga-jaga ditandai dengan dua hal Satu pinggang tetap terikat Menunjuk kesetiaan dari seorang hamba Hamba Pinggang tetap terikat Menunjukkan kesetiaan dari seorang hamba Amen Seorang hamba hendaklah setia dalam perkara yang kecil Maka akan dipercayakan kepadanya tanggung jawab Dalam perkara yang besar Puji Tuhan Haleluya Perlu untuk diketahui Kau muda yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Hendaklah setia melayani Tuhan Setia di dalam perkara yang kecil Kelak akan dipercayakan suatu tanggung jawab Dalam perkara yang lebih besar Puji Tuhan Haleluya Kalau Tuhan percayakan kepada kita Sebuah tanggung jawab Bukan berarti Tuhan itu kejam Bukan berarti Tuhan itu kejam Untuk menindas hamba-hambanya Amin Kemudian juga kita sekaliannya tanpa terkecuali Setialah dalam perkara yang kecil Nanti Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar Sebab Tuhan mengenal dan mengetahui dengan jelas Setiap orang sejauh mengenal dan mengetahui setiap orang Sejauh mana ia sanggup memikul sebuah tanggung jawab Amin Puji Tuhan Haleluya Jadi sekali lagi Juga kita sekaliannya setialah di dalam perkara yang kecil Kita semua tanpa terkecuali besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan Masing-masing kita setialah di dalam perkara yang kecil Nanti Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar Sebab Tuhan mengenal dan mengetahui setiap orang Sejauh mana ia sanggup memikul sebuah tanggung jawab Puji Tuhan Haleluya Seperti perumpamaan tentang talenta di dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30 Puji Tuhan Haleluya Kepada hamba yang pertama Dipercayakan 5 talenta Puji Tuhan Kemudian kepada hamba yang kedua Dipercayakan juga 2 talenta Tetapi kepada hamba yang ketiga Dipercayakan hanya 1 talenta saja Puji Tuhan Haleluya Yang pasti Tuhan sangat mengetahui Sejauh mana kemampuan dari setiap hamba Tuhan Untuk memikul sebuah tanggung jawab di hadapannya Amin suruhku Tapi ada baiknya kita baca saja Injil Matius 25 Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke 18 Baca Perumpamaan tentang talenta Perumpamaan tentang talenta Terus Sebab hal kerajaan surga Sama seperti seorang yang mau Yang mau berpergian ke luar negeri Keluar negeri terus Yang memanggil hamba-hambanya Yang memanggil hamba-hambanya Terus Dan mempercayakan hartanya kepada mereka Dan mempercayakan hartanya kepada mereka Yang seorang diberikannya 5 talenta Yang seorang lagi 2 Dan yang seorang lain lagi 1 Masing-masing menurut kesanggupannya Lalu ia berangkat Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu Ia menjalankan uang itu Lalu beroleh laba 5 talenta Hamba yang menerima 2 talenta itu pun Berbuat demikian juga Dan berlaba 2 talenta Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu Pergi dan menggali lubang di dalam tanah Lalu menyembunyikan uang tuannya Puji Tuhan Haleluya Di sini kita perhatikan Tuhan dari hamba-hamba Tuhan dari hamba-hamba itu Mempercayakan hartanya Kepada hamba-hambanya Kepada hamba yang pertama Dipercayakan 5 talenta Kemudian kepada hamba yang kedua Dipercayakan 2 talenta Kepada hamba yang ketiga Dipercayakan hanya 1 talenta saja Puji Tuhan Masing-masing menurut kesanggupan Dari hamba-hamba Tuhan Dari setiap hamba-hamba itu Dipercayakan talenta-talenta Masing-masing menurut kesanggupannya Puji Tuhan Jadi Tuhan jauh lebih tahu Kesanggupan dari seorang hamba Di dalam hal memikul tanggung jawabnya Amin suratku Jadi kepada hamba yang pertama Dipercayakan 5 talenta Kepada hamba yang kedua Dipercayakan 2 talenta Kepada hamba yang ketiga Dipercayakan 1 talenta Masing-masing menurut kesanggupannya Puji Tuhan Kemudian Selanjutnya Hamba yang pertama tadi Dipercayakan 5 talenta Lalu ia mengusahakannya Atau mengembangkannya Lalu beroleh laba 5 talenta Demikian juga hamba yang kedua Ia mengusahakannya Dan mengembangkannya Lalu beroleh laba 2 talenta Jadi sesuai dengan kepercayaan Tuhan Dari hamba-hamba tadi Memperoleh laba Hamba yang pertama Memperoleh laba 5 talenta Sesuai dengan kepercayaan hamba Tuhannya Berarti memperoleh hasil 100% Kemudian hamba yang kedua Memperoleh Dipercayakan 2 talenta Lalu dia mengembangkannya Dan memperoleh laba 2 talenta Berarti Memperoleh hasil 100% Puji Tuhan Haleluya Tetapi hamba yang menerima Hamba yang ketiga Menerima 1 talenta Menggali lubang di dalam tanah Lalu menyembunyikan Talenta itu Hamba yang ketiga Menerima hanya 1 talenta Tetapi mengubur talenta itu Di dalam tanah Puji Tuhan Haleluya Saudara ku Pada ayat 21-23 Baca Maka kata Tuhannya itu Kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu Tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah Dalam kebahagiaan Tuhanmu Lalu datanglah hamba yang menerima Dua talenta itu Katanya Tuhan Dua talenta Tuhan percayakan kepadaku Lihat Aku telah beroleh laba Dua talenta Maka kata Tuhannya itu Kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia memikul tanggung jawab Dalam perkara yang kecil Aku akan memberikan kepadamu Tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah Dalam kebahagiaan Tuhanmu Puji Tuhan Perhatikan Hamba yang pertama Dan hamba yang kedua Disebut oleh Tuhannya sebagai hamba yang baik Dan setia Kemudian Kepada mereka Diberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi Amin suruhku Puji Tuhan Jadi kalau kita setia memikul Tanggung jawab dalam perkara yang kecil Maka Tuhan sebagai Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Akan percaya Akan memberikan tanggung jawab yang jauh lebih besar lagi Puji Tuhan Tetapi kepada hamba yang ketiga Yang dipercayakan satu talenta Tetapi hamba yang ketiga itu Suruhku dipercayakan satu talenta Tetapi talenta itu dikubur dalam-dalam Sehingga hamba yang ketiga itu disebut oleh Tuhannya sebagai hamba yang jahat dan malas Puji Tuhan Sama dengan hamba yang tidak setia Mengembangkan talenta yang dipercayakan oleh Tuhannya Puji Tuhan Ciri hamba yang tidak setia Boleh baca ayat 24 Ciri hamba yang tidak setia Di dalam hal memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil Ayat 24 Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata Tuhan Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam Perhatikan Di sini hamba yang ketiga itu Mempersalahkan Tuhannya itu sebagai manusia yang kejam Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam Puji Tuhan Ingat Tuhan dari semua hamba-hamba Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus Kita tidak mungkin bisa mempersalahkan Tuhan Yesus Kristus Amen Puji Tuhan Tetapi inilah ciri dari hamba yang ketiga Hamba yang tidak setia Jahat dan malas Puji Tuhan Haleluya Ayat 25 Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah Ini terimalah kepunyaan Tuhan Terus Maka jawab Tuhannya itu Hai kamu hamba yang jahat dan malas Jadi kamu sudah tahu Bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam Terima kasih Puji Tuhan Jadi suratku Jadi suratku Ciri dari hamba yang tidak setia Selain mempersalahkan Selain menyebut Tuhan itu sebagai yang kejam Kemudian Kemudian sekaligus mempersalahkan Tuhan itu Suratku Tetapi di ayat 26 Maka jawab Tuhan itu Hai kamu hamba yang jahat dan malas Jadi kalau tidak setia Jadi kalau tidak setia di dalam memikul perkara yang Memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil Disebut hamba yang jahat dan malas Disebut dengan hamba yang jahat dan malas Puji Tuhan Jadi pelayan-pelayan Tuhan Hamba-hamba Tuhan Sebesar apapun talenta yang dipercayakan oleh Tuhan Harus dikembangkan 100% Amin Harus dikembangkan 100% Dan umpama Pemain musik dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain Harus mengembangkan talenta yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus Amin Suratku Haleluya Sebab itu Biar kita semua belajar memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil Supaya Kalau kita mengembangkan talenta yang dipercayakan oleh Tuhan Maka Tuhan juga akan mempercayakan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi Amin Puji Tuhan Penentian mempelai tadi Ditandai dengan dua hal Yang kedua Pelita tetap menyala Tadi Injil Lukas ya Coba kita kembali lagi memperhatikan Injil Lukas 12 Ayat 35 Kewaspadaan Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala Puji Tuhan Ya Jadi yang kedua Penentian mempelai ditandai dengan dua hal Yang kedua Pelita tetap menyala Pelita tetap menyala Menunjuk seorang hamba yang senantiasa berada dalam terang oleh pengorapan Roh El Kudus Puji Tuhan Pelita tetap menyala Menunjuk seorang hamba Tuhan Atau pelayan-pelayan Tuhan yang senantiasa berada dalam terang oleh pengorapan dari kuatkuasa Roh El Kudus Puji Tuhan Haleluya Jelas Hal ini Menunjuk Lima gadis yang bijaksana Jelas Hal ini menunjuk Kepada lima gadis yang bijaksana Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki Tetapi tidak lupa Tetapi tidak lupa membawa minyak dalam buli-buli sebagai persediaan Boleh kita baca Matius 25 kembali Ayat 1 Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh Pada waktu itu Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis Yang mengambil pelitanya Dan pergi menyongsong mempelai laki-laki Lima diantaranya bodoh Dan lima bijaksana Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya Tetapi tidak membawa minyak Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu Membawa pelitanya Dan juga minyak dalam buli-buli mereka Tetapi karena mempelai itu lama Tidak datang-datang juga Mengantuklah mereka Semua lalu tertidur Puji Tuhan Haleluya Di sini kita melihat bahwa Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis Yang mengambil pelitanya Dan pergi menyongsong mempelai laki-laki surga Lima diantaranya bodoh Dan lima bijaksana Puji Tuhan Mengapa demikian? Sebab gadis-gadis yang bodoh itu Membawa pelitanya Tetapi tidak membawa minyak Sebagai persediaan Sedangkan lima gadis yang bijaksana itu Membawa pelitanya Plus minyak dalam buli-buli Sebagai persediaan Menunjukkan bahwa Lima gadis yang Lima gadis yang membawa pelita Plus minyak dalam buli-buli Menunjukkan bahwa mereka itu adalah Lima gadis yang bijaksana Amin Puji Tuhan Tetapi karena mempelai itu Lama tidak datang-datang juga Mengantuklah mereka semua Lalu tertidur Menunjukkan bahwa Manusia itu tidak ada yang sempurna Sebab Baik lima gadis yang bodoh Maupun lima gadis yang bijaksana Sama-sama tertidur Karena mempelai laki-laki itu Karena mempelai itu lama tidak datang-datang Akhirnya mengantuklah mereka semua Lalu tertidur Menunjukkan bahwa Tidak ada manusia yang sempurna Yang sempurna Hanyalah pribadi Tuhan Yesus Kristus Amin Puji Tuhan Ayat yang ke-6 Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru Mempelai datang Songsonglah dia Puji Tuhan Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru Mempelai datang Songsonglah dia Puji Tuhan Soreku Di dalam kegelapan malam semacam ini Dimana dosa semakin memuncak Puji Tuhan Puji Tuhan gelap malam Itu menunjuk pemuncakan dosa Baik kejahatan maupun kenajisan Sudah semakin memuncak Kemudian terdengarlah suara orang berseru Mempelai datang Songsonglah dia Puji Tuhan Dalam keadaan gelap malam semacam ini Soreku kita membutuhkan Suara dari pengajaran mempelai Dalam terangnya tabernakel Untuk membangunkan kehidupan rohani kita masing-masing Amin Soreku Sehingga tidak terlelap dalam tidur Puji Tuhan Lalu ayat 7 Gadis-gadis itu pun bangun semuanya Lalu memberaskan pelita mereka Terus Gadis-gadis yang bodoh berkata Kepada gadis-gadis yang mejaksana Terus Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu Ya Sebab pelita kami hampir padam Lihat Tetapi pada akhirnya Pelita daripada 5 gadis yang bodoh itu Hampir padam Puji Tuhan Hampir padam Haleluya Puji Tuhan Sementara Mereka tidak membawa Minyak dalam buli-buli Sebagai persediaan Amin Soreku Puji Tuhan Haleluya Jadi kesimpulannya Soreku Pelita tetap Menyala menunjukkan Seorang hamba yang senantiasa Berada dalam terang Oleh pengorapan Roh El Kudus Bagaikan 5 gadis yang bijaksana Yang mengambil pelitanya Dan pergi menyongsong Mempelai laki-laki Tetapi tidak lupa Membawa minyak Dalam buli-buli Sebagai Persediaan Puji Tuhan Soreku 5 gadis yang bodoh tadi Membawa pelita Tetapi tidak membawa minyak Persediaan Resikonya Pelita yang Menyala Tidak bertahan lama Atau tidak bertahan Sampai pada Kesudahannya Amin Soreku Puji Tuhan Keranya dapat dipahami Dengan baik Biarlah pelita Kita masing-masing Menyala Puji Tuhan Tetap menyala Sampai Tuhan Datang pada Kalian kedua Sebagai Raja dan Mempelai Pria Surga Amin Soreku Puji Tuhan Haleluya Sekarang Bagaimana caranya Supaya kita tetap Membawa minyak Dalam buli-buli Sebagai persediaan Keluaran 27 Ayat 20 Kemudian Imamat 24 Ayat 1 Sampai dengan Ayat 4 Kita membaca Imamat 24 Ayat 1 Sampai 4 Ya Silahkan Minyak untuk lampu Tuhan berfirman Kepada Musa Perintahkanlah Kepada orang Israel Supaya mereka Membawa Kepadamu Minyak Zaitun Tumbuk Yang tulen Untuk lampu Supaya lampu Dapat dipasang Dan tetap Menyala Harun harus tetap Mengatur lampu-lampu itu Di depan tabir Yang menutupi Tabut hukum Di dalam kemah Pertemuan Dari petang Sampai pagi Di hadapan Tuhan Itulah suatu Ketetapan Untuk selama-lamanya Bagimu Turun Temurun Di atas Kandil Dari emas murni Haruslah tetap Diaturnya lampu-lampu itu Di hadapan Tuhan Puji Tuhan Minyak jaitun Tumbuk Itu menunjuk Pribadi Yesus Yang telah Mengalami Penumbukan Di atas Kayu salib Berarti Sengsara salib Menghasilkan Minyak Urapan Sehingga Nanti Pelita tetap Bernyala-nyala Atau Berkobar-kobar Di dalam Melayani Tuhan Dan melayani Pekerjaan Tuhan Sama seperti Lima gadis Yang bijaksana Amin Puji Tuhan Sampai Pelita tetap Menyalah Sampai nanti Tuhan datang Pada kali Yang kedua Tapi Minyak urapan itu Dihasilkan lewat Sengsara salib Sama seperti Pribadi Yesus Yang telah Mengalami Penumbukan Di atas Kayu Salib Jadi Pengurapan itu Minyak urapan itu Tidak dihasilkan Dengan cara-cara Yang lain Tetap Minyak jahitun tumbuk Jelas Itu menunjuk Pribadi Yesus Yang telah Mengalami Penumbukan Di atas Kayu salib Berarti Sengsara salib Menghasilkan Minyak urapan Sehingga Pertah Tetap Menyala-nyala Berkobar-kobar Di dalam Melayani Tuhan Imamat 21 Ayat 12 Sebagai tambahan Minyak urapan Kita bisa dapat Kembali Di dalam Imamat 21 Ayat 12 Baca Kudusnya Para imam Janganlah Ia keluar Dari tempat Kudus Supaya Jangan Dilanggarnya Kekudusan Tempat Kudus Allahnya Karena Minyak Urapan Allahnya Yang menandakan Bahwa Ia telah Dikhususkan Ada di atas Kepalanya Akulah Tuhan Puji Tuhan Supaya Minyak Urapan Allah Tetap Ada Di atas Kepala Syaratnya Jangan Keluar Dari Tempat Kudus Puji Tuhan Jangan Keluar Dari Tempat Kudus Berarti Tetap Berada Di tengah-tengah Ibadah Di tengah-tengah Pelayanan Yang Tuhan Percayakan Ini Tempat Kudus Yang dimaksud Di sini Dalam Pengajaran Tabernakel Terkena Kepada Ruangan Suci Puji Tuhan Ya Ya Begitu ya Puji Tuhan Di dalam Ruangan Suci Ruangan Suci ini Terdapat Tiga macam Alat Satu Meja Roti Sajian Menunjuk Persekutuan Dengan Persekutuan Dengan Firman Allah Serta Tubuh Dan Darah Kristus Kemudian Pelitamas Persekutuan Dengan Roh El Kudus Alat Yang ketiga Persekutuan Persekutuan Dengan Kasih Allah Puji Tuhan Jadi Alat Yang pertama Meja Roti Sajian Persekutuan Dengan Firman Allah Dan Tubuh Serta Tubuh Dan Darah Yesus Kristus Lewat Ketekunan Dalam Ibadah Pendalaman Alkitab Puji Tuhan Kemudian Pelitamas Persekutuan Dengan Roh Kudus Lewat Ketekunan Dalam Kebaktian Minggu Kemudian Suraku Yang ketiga Alat yang ketiga Mesbah Dupak Persekutuan Dengan Kasih Allah Lewat Ketekunan Dalam Ibadah Doa Penyembahan Amin Suraku Puji Tuhan Jadi Tetap Berada Di tengah-tengah Ibadah Dan Pelayanan Tulis Saja Pentangan Atau Musuh Dari Pengurapan Pentangan Atau Musuh Dari Pengurapan Ini harus Kita Pahami Dengan Baik Supaya Kita Mengerti Kalau Kita Beribadah Dan Melayani Tanpa Pengertian Nanti Banyak Kesulitan Kesulitan Yang Terjadi Puji Tuhan Sehingga Ibadah Itu Tidak Berkenan Kepada Tuhan Tidak Mendatangkan Kebaikan Puji Tuhan Imamat 21 Ayat 11 Janganlah ia dekat Kepada semua mayat Bahkan Janganlah ia Menajiskan diri Dengan mayat Ayahnya Atau Ibunya Puji Tuhan Janganlah ia Dekat Kepada Semua Mayat Bahkan Janganlah ia Menajiskan diri Dengan mayat Ayahnya Atau Ibunya Puji Tuhan Jangan Janganlah ia Dekat Kepada Semua Mayat Artinya Jangan Mendukakan Roh El Kudus Amin Suruhku Haleluya Jadi ayat 11 ini Jangan ia Dekat Kepada Semua Mayat Bahkan Janganlah ia Menajiskan diri Dengan mayat Ayahnya Atau Ibunya Arti Dari Ayat Ini Jangan Mendukakan Roh El Kudus Puji Tuhan Jangan Mendukakan Roh El Kudus Kapan Roh El Kudus Berduka Jawabnya Saat Seorang Hamba Tuhan Hidup Di Dalam Hawa Napsu Dan Keinginan Daging Yang Jahat Saat Hamba Tuhan Atau Pelayan Tuhan Menajiskan Diri Dengan Mayat Atau Hidup Di Dalam Hawa Napsu Dan Keinginan Daging Yang Jahat Amin Suruhku Saat Itulah Roh El Kudus Berduka Daging Ini Mati Roh Yang Memberi Hidup Keranya dapat Dipahami Dengan Baik Kita Kembali Membaca Wahyu 3 Ayat 20 Lihat Aku berdiri di muka pintu Dan mengetok Ya Puji Tuhan Jadi Inilah Perbandingan Antara Anak Domba Dengan Naga Merah Padam Yang Besar Puji Tuhan Disini Kita Melihat Tuhan Berdiri Di Muka Pintu Atau Sama Artinya Berada Di hadapan Sidang Jemaah Di Lodikia Amin Suruhku Selanjutnya Dan Mengetok Dan Mengetok Tadi Kita Sudah Melihat Pengertian Secara Rohani Dari Mengetok Puji Tuhan Haleluya Sama Seperti Itu Itu Sama Seperti Seorang Hamba Yang Berjaga-jaga Yang disebut Dengan Penantian Mempelai Ditandai Dengan Dua Hal Satu Pinggang Tetap Terikan Puji Tuhan Dua Pelita Tetap Menyalah Puji Tuhan Dan Selanjutnya Terus Jikalau Ada Orang Yang Mendengar Suaraku Dan Membukakan Pintu Aku Akan Masuk Mendapatkannya Dan Aku Makan Bersama-sama Dengan Dia Dan Ia Bersama-sama Dengan Aku Puji Tuhan Haleluya Perhatikan Kalimat Berikutnya Jikalau Ada Orang Yang Mendengar Suaraku Dan Membuka Pintu Aku Akan Masuk Mendapatkannya Dan Aku Makan Bersama-sama Dengan Dia Dan Ia Bersama-sama Dengan Aku Puji Tuhan Haleluya Supaya Kita Memperoleh Pengertian Tentang Hal Yang Kedua Ini Maka Kita Akan Membaca Inggris Johanes 14 Ayat 21 Dan 23 Baca Yesus Menjanjikan Penghibur Barang Siapa Memegang Boleh Baca Ayat 20 Boleh Baca 21 Sampai 23 Barang Siapa Memegang Perintahku Dan Melakukannya Barang Siapa Memegang Perintahku Dan Melakukannya Mendengar Dan Melakukan Firman Tuhan Terus Dialah Yang Mengasihi Aku Kemudian Lihatlah Terus Dan Barang Siapa Mengasihi Aku Barang Siapa Mengasihi Aku Ia Akan Dikasihi Oleh Bapak Ia Akan Dikasihi Oleh Bapak Terus Dan Aku Pun Akan Mengasihi Dia Dan Akan Menyatakan Diriku Kepadanya Dan Aku Akan Menyatakan Diriku Kepadanya Terus Judas Yang Bukan Iskariot Berkata Kepadanya Tuhan Apakah Sebabnya Maka Engkau Hendak Menyatakan Dirimu Kepada Kami Kepada Murid Murid Terus Dan Bukan Kepada Dunia Puji Tuhan Ayat 23 Jawab Yesus Terus Jika 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 Seorang Mengasihi Aku Ia Akan Menuruti Firman Tuhan Terus Dan Bapak Aku Akan Mengasihi Dia Terus Dan Kami Akan Datang Kepadanya Dan Diam Bersama Sama Dengan Dia Puji Tuhan Seriku Perhatikan Bapakku akan mengasihi dia Dan kami akan datang kepadanya Dan diam bersama-sama dengan dia Siapa dia? Dia menunjuk orang yang mendengar Dan menuruti firman Tuhan Dia itu menunjuk orang yang mengasihi dia Apa tandanya kita mengasihi Tuhan? Mendengar dan menuruti firman Tuhan Kepada orang yang demikian Tuhan akan datang dan diam bersama-sama Untuk menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan Makan bersama-sama Berarti suratku menikmati kemurahan Tuhan Amin suratku Siapa dia? Dia itu adalah orang yang mengasihi Tuhan Tandanya mendengar dan melakukan firman Tuhan Nah kepada dia Tuhan akan masuk Dan akan diam bersama-sama dengan dia Untuk menikmati kasih dan kemurahan-kemurahan Tuhan Sama seperti kita malam ini Kita boleh duduk diam bersama-sama dengan Tuhan Untuk menikmati kemurahan Tuhan Amin Puji Tuhan Kerana dapat dipahami dengan baik Pertanyaannya Mengapa anak domba berdiri di muka pintu? Mengapa anak domba berdiri di muka pintu sidang jemaah di laudikia? Wahyu Kita akan menemukan jawapannya Sebab itu kita kembali membaca Wahyu 3 ayat 14 sampai 17 Wahyu 3 ayat 14 sampai 17 Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaah di laudikia Inilah firman dari Amin Saksi yang setia dan benar Permulaan dari ciptaan Allah Aku tahu segala pekerjaanmu Engkau tidak dingin dan tidak panas Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas Jadi karena engkau suam-suam kuku Dan tidak dingin atau panas Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku Karena engkau berkata Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku Dan aku tidak kekurangan apa-apa Dan karena engkau tidak tahu Bahwa engkau melarat dan malang Miskin, buta dan telanjang Puji Tuhan Haleluya Setelah dikoreksi oleh firman dari Amin Saksi yang setia dan benar Maka terlihatlah segala keberadaan Terlihatlah kerohanian dari sidang jemaat Di laudikia dengan jelas Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi Puji Tuhan Amin suruhku Malam ini Tuhan tampil Sebagai firman dari Amin Untuk mengoreksi kehidupan kita masing-masing Puji Tuhan Dan semuanya akan terlihat dengan jelas Sama seperti keadaan daripada sidang jemaat di laudikia Terlihat dengan jelas Puji Tuhan Ada pun keberadaan dari sidang jemaat di laudikia di hadapan Tuhan Setelah dikoreksi terlihatlah keberadaan di sidang jemaat di laudikia Suam 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 kuku Suam suam kuku Puji Tuhan Ada pun keberadaan dari kerohanian dari sidang jemaat di laudikia adalah Suam 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 kuku Setelah dikoreksi terlihatlah keberadaan dari sidang jemaat di laudikia Yakni suam-suam kuku Sama dengan tidak dingin dan tidak panas Tidak dingin dan tidak panas Artinya tidak sungguh-sungguh Atau tidak sepenuh hati Di dalam hal mengikuti dan melayani Tuhan Amin suruhku Puji Tuhan Itu yang dimaksud dengan suam-suam kuku Tidak panas, tidak dingin Yang Tuhan mau adalah Di dalam hal mengikuti Tuhan Dingin, ya dingin Panas, ya panas Sungguh-sungguh Puji Tuhan Tidak boleh suam-suam kuku Yak diatasnya Dalam hal mengikuti Tuhan Yak diatasnya Tidak, diatas tidak Harus dengan sungguh-sungguh Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik Apa yang menyebabkan Sehingga sidang jemaah di Lodikia ini Menjadi suam-suam kuku Boleh dibaca kembali Ayat 17 Karena engkau berkata Aku kaya Dan aku telah memperkayakan diriku Dan aku tidak kekurangan apa-apa Dan karena engkau tidak tahu Bahwa engkau melarat dan malang Miskin, buta dan telanjang Puji Tuhan Haleluya Yang menyebabkan sehingga Kerohanian daripada sidang jemaah di Lodikia ini Menjadi suam-suam kuku adalah Ternyata mereka memperkayakan diri Dengan harta milik mereka Sampai mereka tidak kekurangan apa-apa Sampai mereka merasa Tidak kekurangan apa-apa Puji Tuhan Jadi Kalau Gerija Tuhan Anak-anak Tuhan Orang Kristen Bergantung kepada harta dan kekayaannya Dan merasa diri kaya Oleh karena harta dan kekayaan yang ia miliki Maka pengikutan semacam ini Suratku Sangat Pengikutannya inilah yang menyebabkan Sehingga pengikutan semacam ini menjadi suam-suam kuku Tidak sungguh-sungguh di dalam hal Mengikuti Tuhan Haleluya Mungkin pernah Kita alami masing-masing Karena bergantung kepada harta Kekayaan yang ia punya Sehingga Menjadi suam-suam kuku Tidak sungguh-sungguh di dalam hal Mengikuti Tuhan Amen Puji Tuhan Tetapi Sebaliknya Di mata Tuhan Sidang jemaat di Lodikia ini A Melarat Malang Dan miskin Sebaliknya Di mata Tuhan Sidang jemaat di Lodikia ini A Melarat Malang dan miskin Melarat Sama dengan tidak punya apa-apa Disertai dengan Sengsara dan Senantiasa mengalami kerugian-kerugian Banyak mengalami kerugian Itu orang yang melarat Peju Tuhan Strip yang kedua Malang Sama dengan Menjadi Bermasik buruk Kemudian celaka dan selalu mengalami kesialan Sial dan sial Itu malang Kemudian miskin Sama dengan tidak Punya harta Serta Serba kekurangan Menunjukkan penghasilannya rendah Itu miskin Puji Tuhan Jadi miskin itu Tidak mempunyai harta Sehingga serba kekurangan Menunjukkan penghasilannya rendah Puji Tuhan Kemudian B Buta Buta Artinya Tidak dapat melihat Sama Sama dengan berada di dalam gelap Sama dengan berada di dalam gelap Puji Tuhan Suruhku Satu kali seorang hamba Tuhan berkata Lebih baik Berada di rumah yang kecil Asal terang Daripada Berada di dalam rumah yang mewah Tetapi dalam keadaan gulak-gulita Sama dengan buta Tidak ada artinya Puji Tuhan Tidak bisa menikmati keindahan-keindahan Jadi sebetulnya Lebih baik Berada di rumah yang kecil Asal terang Daripada berada di rumah besar Dan mewah Tetapi berada dalam kegelapan Tidak ada keindahan-keindahan Di dalam gelap Sama dengan orang yang masih suka Menyembunyikan dosa Orang semacam ini Tidak akan pernah mengalami Keindahan-keindahan Surgawi Di dalam dirinya Di dalam hidupnya Di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya Nikah dan rumah tangganya Kurangnya dapat dipahami Dengan baik Kemudian C Telanjang Artinya tidak berpakaian Ya C telanjang artinya Tidak berpakaian Sehingga Nampaklah aib Dosa Kejahatan Semuanya tampak dengan jelas Puji Tuhan Nah Untuk itulah Anak domba berdiri di muka pintu Dan mengetok Puji Tuhan Amin Namun sudah didahului dengan nasihat Ya untuk Ya Sudah didahului nasihat Yaitu Membeli tiga perkara Coba baca dulu ayat 18 Puji Tuhan Maka aku menasihatkan kau Diulangi Maka aku menasihatkan engkau Supaya engkau membeli daripadaku Emas yang telah dimurnikan dalam api Ya Agar engkau menjadi kaya Dan juga pakaian putih Supaya engkau Memakainya Agar jangan kelihatan Ketelanjanganmu yang memalukan Dan lagi minyak untuk melumas matamu Supaya engkau dapat melihat Puji Tuhan Haleluya Jadi suratku Tadi Yang menyebabkan Jemaat di Laudikia ini Menjadi suam-suam kuku Di dalam hal mengikuti Tuhan Karena ternyata Memperkayakan diri Dengan harta milik mereka Sehingga mereka tidak sungguh-sungguh Di dalam mengikuti Tuhan Jadi suam-suam kuku itu Sama dengan tidak panas Tidak dingin Sama dengan tidak sungguh-sungguh Di dalam hal mengikuti Tuhan Haleluya Tetapi sebaliknya tadi Di mata Tuhan Sedang jemaat di Laudikia ini Justru melarat malang Dan miskin Serta buta dan telanjang Puji Tuhan Surat Saya tambahkan sedikit lagi Ada orang Melarat Miskin Ada orang melarat Malang dan miskin Tapi tidak buta Tetapi disini kita melihat Sudang jemaat di Laudikia ini Melarat malang miskin Ditambah dengan buta Kalau melarat malang miskin saja Seseorang sudah sengsara Apalagi kalau ditambah dengan buta Betapa sengsaranya hidup ini Selain melarat Tidak mengalami Keindahan-keindahan Di dalam dirinya Puji Tuhan Tetapi Puji Tuhan Untuk itulah Anak domba Berdiri di muka pintu Dan mengetah Namun didahului Dengan nasihat Untuk membeli Tiga perkara Yaitu Satu Emas Yang telah Dimurnikan Dalam api Ya Membeli emas Yang telah dimurnikan Dalam Api Puji Tuhan Api pemurnian Itu jelas Menunjuk Ujian dan cobaan Yang datangnya Atas Seizin Tuhan Ujian tidak datang Dari Tuhan Tetapi ujian dan cobaan Datang Atas Seizin Tuhan Amin suruhku Dengan satu tujuan Supaya kita boleh Semakin hari Semakin dimurnikan Semakin hari Semakin dimurnikan Puji Tuhan Sampai akhirnya Kita tampil Sebagai logam mulia Kiranya dapat Dihapak Dipahami dengan Baik Nah inilah Kekayaan Rohani Yang turun dari Allah Dari surga Yang memang Harus kita beli Dibeli Berarti Bayar Harga Amin suruhku Puji Tuhan Haleluya Dibeli berarti Harus bayar harga Puji Tuhan Sama artinya Rela untuk Dimurnikan Lewat ujian Lewat cobaan Sili berganti Puji Tuhan Keranya dapat Dipahami dengan Baksobab itu Suruhku Kalaupun Di dalam pengikutan Kita kepada Tuhan Harus Mengalami Ujian Ujian Cobaan Cobaan Yang tanpa Sepengetahuan Ternyata Itu Merupakan Seizin Tuhan Supaya Kehidupan Kita ini Semakin Murni Puji Tuhan Semakin Murni Di dalam hal Mengikuti Tuhan Haleluya Puji Tuhan Kemudian Yang kedua Pakaian putih Pakaian putih Agar Jangan Kelihatan Ketelanjangan Pakaian putih Agar Jangan Kelihatan Ketelanjangan Puji Tuhan Haleluya Saya Teringat Dengan Wahyu Fasal Yang ke-7 Suruhku Wahyu Fasal Yang ke-7 Ayat Yang ke-14 Boleh dibaca Dulu itu Baca ayat 9 Dan loncat Ayat 14 Orang banyak Yang tidak terhitung Banyaknya Ya Kemudian Daripada itu Aku melihat Sesungguhnya Suatu kumpulan Besar Orang banyak Yang tidak dapat Terhitung Banyaknya Ya Dari segala Bangsa Dan suku Dan kaum Dan bahasa Ya Berdiri di hadapan Tahta Dan di hadapan Anak domba Memakai jubah putih Dan memegang daun-daun palem Di tangan mereka Memakai jubah putih Dan memegang daun-daun palem Di tangan mereka Ayat 14 Maka kataku Kepadanya Ya kata Rasul Johannes Terus Tuhan ku Tuhan mengetahuinya Lalu ia berkata Kepadaku Mereka ini adalah Orang-orang yang keluar Dari kesusahan yang besar Keluar dari Kesusahan yang besar Terus Dan mereka telah Mencuci jubah mereka Ya Dan membuatnya putih Di dalam darah Anak domba Puji Tuhan Jadi saudara ku Himpunan besar Orang banyak Tadi Himpunan besar Orang banyak Yang tidak dapat Terhitung Banyaknya Dari segala bangsa Suku Kaum bahasa Mereka itu Berdiri di hadapan Tata Dan di hadapan Anak domba Memakai jubah putih Serta Memegang daun-daun palem Di tangan mereka Puji Tuhan Dan ternyata Saudara ku Mereka Mencuci jubah mereka Dan membuatnya putih Di dalam darah Anak domba Puji Tuhan Berarti Saudara ku Sengsara salib Adalah suatu Kesempatan yang baik Kesempatan emas Kesempatan yang indah Untuk mencuci jubah Sampai putih bersih Berkilau-kilauan Dan itu juga merupakan Pakaian Sehingga Pakaian kita Sehingga layak Untuk melayani Pekerjaan Tuhan Amin Saudara ku Lenan halus Itulah pakaian putih Itulah perbuatan Perbuatan benar Dari orang-orang kudus Itu yang membuat kita Sehingga kita layak Untuk melayani Pekerjaan Tuhan Puji Tuhan Kalau nampak ketelanjangan Nampak aib Nampak banyak kekurangan Banyak dosa kejahatan Yang terlihat Sementara Dalam kejahatan Dalam ketelanjangan Semacam itu Dia datang Di hadapan Tata Allah Dan melayani Tuhan Pasti Ia tidak akan Menjadi berkat Sebaliknya Menjadi Sandungan Selain mempermalukan Tuhan Juga mempermalukan Dirinya Dan orang-orang Yang ada di sekitarnya Keranya dapat Dipahami dengan baik Sebab itu Biarlah kita juga Membeli Sesuai dengan Nasihat Daripada Tuhan Kepada jemaat di Laudika ini Untuk membeli Perkara yang kedua Itulah Pakaian putih Berarti Siap bayar harga Lewat Sengsara salib Supaya kita Memiliki Pakaian Putih Amen Puji Tuhan Kemudian Yang ketiga Minyak untuk Melumas mata Minyak untuk Melumas mata Puji Tuhan Tujuannya Supaya dapat Melihat Puji Tuhan Supaya Dapat Melihat Haleluya Puji Tuhan Seruku Mata itu Adalah pelita Tubuh Jadi Kalau mata Kita terang Maka Teranglah Seluruh Anggota Tubuh ini Amin Suruhku Puji Tuhan Biarlah Kerahnya juga Kita boleh Mengalami Biarlah kita juga Membeli Perkara yang ketiga Itulah Minyak Tujuannya Untuk Melumas mata Dengan demikian Kita dapat Melihat Dengan lain kata Berada dalam terang Yang ajaib Puji Tuhan Haleluya Mata adalah Pelita tubuh Jika mata ini terang Maka teranglah Seluruh tubuh ini Puji Tuhan Itu sebabnya Posisi dari mata ini Kedudukan dari mata ini Berada di tempat Yang paling tinggi Lebih tinggi Dari semua Anggota Anggota tubuh Yang lain Supaya dapat Menerangi Seluruh Anggota tubuh Yang lain Biarlah kita Boleh mengalami Pengurapan Seperti Yesus Telah mengalami Penumbukan Di atas Kayu salim Sehingga Menghasilkan Pengurapan Untuk Melumas mata Sehingga Dengan demikian Kita boleh Berada dalam terang Ini juga Perkara yang ketiga Yang harus dibeli Dibeli Berarti Rela bayar Harga Kesimpulannya Tuhan berdiri Di muka pintu Dan Mengetok Tadi Tujuannya Supaya Sudah jemaah Di Lodikia Senantiasa Berjaga-jaga Atau berada Dalam suasana Penantian Mempelai Dengan dua Tanda Satu Pinggang Tetap terikan Dua pelita Tetap menyala Kemudian Masuk Dan mendapatkannya Atau Diam bersama-sama Menunjuk Kepada orang Yang menuruti Menunjuk Kepada orang Yang mengasihi Tuhan Yaitu Orang-orang Yang mendengar Dan melakukan Kerman Tuhan Amen Puji Tuhan Kita kembali Membaca Wahyu 12 Ayat 4 Bagian B Demikian Kerman Tuhan Wahyu 12 Ayat 4 Bagian B Puji Tuhan Baca Dan naga itu Berdiri di hadapan Perempuan Yang hendak Melahirkan itu Dan naga itu Berdiri di hadapan Perempuan Yang hendak Melahirkan itu Terus Untuk menelan Anaknya Segera sesudah Perempuan itu Melahirkannya Puji Tuhan Suratku lihat Naga itu Berdiri di hadapan Perempuan Yang hendak Melahirkan Itu Puji Tuhan Hendak Melahirkan itu Puji Tuhan Sekarang Selanjutnya Apa yang Apa Motivasi Baik Amin Suratku Jadi tujuannya Adalah Untuk menelan Anaknya Segera Sesudah Perempuan itu Melahirkannya Puji Tuhan Suratulis saja Ada tiga saman Dimana Iblis Berusaha Untuk Membinasakan Pemimpin Yang diutus Allah Untuk Membebaskan Umatnya Ada tiga saman Dimana Iblis Berusaha Membinasakan Pemimpin Yang diutus Allah Untuk Membebaskan Umatnya Satu Pada Saman Musa Satu Pada Saman Musa Semua Anak Laki-laki Dibunuh Oleh Firaun Satu Pada Saman Musa Sehingga Semua Anak Laki-laki Dibunuh Oleh Firaun Firaun Menunjuk Iblis Atau Setan Menunjuk Iblis Atau Setan Puji Tuhan Itu Sebabnya Di atas Mahkota Dari Di depan Mahkota Firaun Itu Ada Ular Tedung Puji Tuhan Atau Ular Kobra Atau Disebut Ular Sendok Puji Tuhan Keluaran Dua Ayat Dua Dan Seterusnya Baca Musa Lahir Dan Diselamatkan Lalu Mengandunglah Ia Dan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Ketika Dilihatnya Bahwa Anak Itu Cantik Disembunyikannya Tiga bulan Lamanya Ya Puji Tuhan Terus Tetapi Ia tidak dapat Menyembunyikannya Lebih lama lagi Ya Sebab itu Diambilnya Sebuah peti pandan Ya Dipakalnya Dengan gala-gala Dan ter Terus Diletakkannya Bayai itu Di dalamnya Dan Ditaruhnya Peti itu Di tengah-tengah Teberau Di tepi Sungai Nil Terus Kakaknya Perempuan Berdiri Di tempat Yang Agak jauh Untuk melihat Apakah Yang akan Terjadi Dengan dia Terus Maka datanglah Putri Piraun Untuk mandi Di sungai Nil Sedang dayang-dayangnya Berjalan Di tepi Sungai Nil Dayang-dayangnya Berjalan-jalan Di tepi Sungai Nil Lalu terlihat Lalu terlihatlah Olehnya Peti yang di tengah-tengah Teberau itu Maka disuruhnya Hambanya perempuan Untuk mengambilnya Terus Ketika dibukanya Dilihatnya Bayi itu Dan tampaklah Anak itu Menangis Sehingga Belas kasihanlah Ia Kepadanya Dan berkata Tentulah ini Bayi orang Ibrani Puji Tuhan Kemudian Boleh loncat Ayat 9-10 Maka berkatalah Putri Firaun Kepada ibu itu Bawalah bayi ini Dan sesukanlah Dia bagiku Maka aku akan Memberi upah Kepadamu Kemudian Perempuan itu Mengambil bayi itu Dan menyusuinya Terus Ketika anak itu Telah besar Dibawanyalah Kepada Putri Firaun Yang mengangkatnya Menjadi anaknya Dan menamainya Musa Sebab katanya Karena aku telah Menariknya Dari air Puji Tuhan Haleluya Lihat Musa Ditarik dari air Puji Tuhan Dan diangkat oleh Putri Firaun Sebagai anaknya Pada ayat yang ke-6 Tampaklah anak itu Menangis Puji Tuhan Itu Berbicara tentang Pengalaman kematian Amin Suratku Kemudian Pada ayat yang ke-10 Diangkat menjadi Anak Daripada putri Musa Diangkat menjadi Anak putri Firaun Itu berbicara Tentang Pengalaman Kebangkitan Yesus Musa Sehingga layak Sehingga layak untuk Memimpin Dan membebaskan Bangsa Israel Dari perbudakan Mesir Kemudian Dua disaman Yesus Dua disaman Yesus Semua anak-anak Di Bethlehem Dibunuh Dibunuh oleh Herodes Yaitu Anak-anak yang berumur Dua tahun Ke bawah Injil Matius 2 Ditulis dalam Injil Matius 2 Ayat 16 Sementara Herodes Adalah gambaran Dari iblis setan Iblis atau setan Demikian juga Yesus Mempunyai tanda Kematian Dan kebangkitan Untuk Membebaskan Umatnya Untuk Membebaskan Umatnya Amin Puji Tuhan Yang ketiga Di akhir saman ini Iblis sendiri Akan hadir Untuk membunuh Anak laki-laki Iblis sendiri Hadir untuk Membunuh Anak laki-laki Puji Tuhan Haleluya Anak laki-laki Yang ketiga ini Dilahirkan Oleh gereja Yang telah Mengalami Pengudusan Amin Suratku Puji Tuhan Kiranya dapat Dipahami dengan Baik Namun Dengan lahirnya Nanti anak laki-laki Yang ketiga ini Maka Genaplah Sudah Nubuat Yang ditulis Nabi dan Rasul Puji Tuhan Dengan lahirnya Anak laki-laki Yang ketiga ini Maka genaplah Nubuat Yang ditulis Oleh nabi Dan Rasul Antara lain Kejadian tiga Puji Tuhan Kejadian tiga Ayat lima belas Sampai enam belas Baca Demikian Terus Firmannya kepada Perempuan Susah payamu Waktu mengandung Akanku buat Sangat banyak Mengandung Terus Dengan kesakitan Engkau akan Melahirkan Anakmu Namun Engkau akan Berahi kepada Suamimu Dan ia akan Berkuasa Atasmu Puji Tuhan Haleluya Jadi Suratku Benih Perempuan Itu nanti Akan Meremukan Kepala ular Dengan Tumitnya Jadi Anak yang Dilahirkan Oleh perempuan Itu Akan Meremukan Tum Akan Meremukan Kepala ular Dengan Demitnya Puji Tuhan Ini Merupakan Nubuatan Dari Nabi Amin Suratku Puji Tuhan Haleluya Akhirnya dapat Dipahami Dengan baik Itu sebabnya Suratku Naga Merah Padam Yang besar Itu Datang Di hadapan Kehadapan Perempuan Itu Dengan Satu tujuan Untuk Menelan Anaknya Apabila Nanti Perempuan Itu Akan Melahirkan Anak Itu Karena Setan Tahu Bahwa Nabi Sudah Menubuatkan Perkara Ini Bahwa Anak Yang Dilahirkan Oleh Perempuan Itu Akan Meremukan Kepala Ular Dengan Tumitnya Amin Suratku Puji Tuhan Kemudian Satu Timotius Dua Ayat 14 Sampai 15 Demikian Permen Tuhan Lagi pula Bukan Adam Yang tergoda Melainkan Perempuan Itulah Yang tergoda Dan jatuh Kedalam Dosa Tetapi Sampai Dan pengurus Dan pengurus Dengan Segala Kesederhanaan Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Lihat Bukan Adam Yang tergoda Melainkan Perempuan Itulah Yang tergoda Dan jatuh Kedalam Dosa Puji Tuhan Jadi Suratku Maut Telah Menjalar Kedalam Dunia Karena Ternyata Manusia Sudah Berbuat Dosa Walaupun Tidak Walaupun Tidak sama Seperti Apa yang Diperbuat Oleh Adam Tetapi Kenyataannya Maut Sudah Menjalar Kedalam Masuk Dan Menjalar Kedalam Dunia Karena Semua Manusia Telah Jatuh Dalam Dosa Tetapi Perempuan Gereja Tuhan Akan Diselamatkan Karena Melahirkan Anak Amin Suratku Puji Tuhan Perempuan Atau Gereja Diselamatkan Karena Melahirkan Anak Tetapi Dengan Syarat Asal Ia Bertekun Dalam Iman Bertekun Dalam Kasih Dan Bertekun Dalam Pengudusan Dengan Segala Kesederhanaan Amin Suratku Lihat Bertekun Satu Dengan Syarat Bertekun Dalam Iman Dua Bertekun Dalam Kasih Tiga Bertekun Dalam Kesudih Pengudusan Dengan Segala Kesederhanaan Jelas Ini berbicara Tentang Gereja Yang Hidup Di Dalam Kuasa Roel Kudus Puji Tuhan Haleluya Keranya Dapat Dipahami Dengan Baik Coba Kita Akan Lihat Dulu Ibrani Fasal Sepuluh Puji Tuhan Perempuan Atau Gereja Diselamatkan Karena Melahirkan Anak Laki-laki Tapi Syaratnya Harus Bertekun Dengan Tiga Hal Iman Dalam Iman Dalam Kasih Dan Dalam Roh El Kudus Ibrani Fasal Sepuluh Puji Tuhan Haleluya Ayat 22 Sampai Dengan Ayat 24 Ketekunan Karena Itu Marilah kita Menghadap Allah Dengan Hati Yang Tulus Ikhlas Dan Keyakinan Iman Yang Teguh Marilah kita Menghadap Allah Dengan Hati Yang Tulus Ikhlas Dan Keyakinan Iman Yang Teguh Terus Oleh karena Hati kita Telah Dibersihkan Dari Hati Nurani Yang Jahat Terus Marilah kita Teguh Berpegang Pada Pengakuan Tentang Pengharapan Kita Pengharapan Kesucian Itu Pengharapan Pengudusan Itu Pengharapan Terus Sebab Ia Yang Menjanjikannya Setia Ayat 24 Terus Dan Marilah kita Saling Memperhatikan Supaya Kita Saling Mendorong Dalam Kasih Dan Dalam Pekerjaan Baik Puji Tuhan Lihat Kita Lihat Disini Ada Tiga Kata Satu Kata Iman Pada Ayat 22 Jadi Ketekunan Itu Dikaitkan Dengan Tiga Kata Satu Kata Iman Pada Ayat 22 Dua Kata Pengharapan Pada Ayat 23 Empat Kata Kasih Di Pada Ayat 24 Puji Puji Tuhan Iman Itu Menunjuk Ketekunan Dalam Ibadah Pendalaman Alkitab Disertai Dengan Perjaman Suci Pengharapan Itu Menunjuk Ketekunan Dalam Ibadah Kebaktian Minggu Atau Ibadah Raya Minggu Disertai Dengan Kesaksian Roh El Kudus Puji Tuhan Kemudian Kasih Menunjuk Ketekunan Dalam Ibadah Doa Penyembahan Amin Suratku Puji Tuhan Memang Kehidupan Kita ini Sudah Jatuh Dalam Dosa Itulah Dosa Warisan Seperti Yang Dituliskan Oleh Rasul Petrus Di Dalam 1 Petrus 1 Ayat 9 Sampai 10 Tetapi Gerija Akan Diselamatkan Asal Bertekun Dalam Tiga Macam Ibadah Pokok Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Sebab Itu Baca Ayat 25 Janganlah Kita Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Ibadah Kita Terus Seperti Dibiasakan Oleh Beberapa Orang Tetapi Marilah Kita Saling Menasihati Dan Semakin Giat Melakukannya Menjelang Hari Tuhan Yang Dekat Janganlah Kita Menjauhkan Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Kita Pertemuan Pertemuan Ibadah Kita Itu Menuju Ketekunan Dalam Tiga Macam Ibadah Pokok Amin Surahku Puji Tuhan Kita Bersyukur Kepada Tuhan Mengapa Karena Tuhan Memberi Suatu Pengertian Yang Heran Dari Allah Dari Surga Kepada Kita Lewat Pengajaran Mempelai Dalam Terang Tabernakil Kita Boleh Memperoleh Pengertian Yang Baik Yang Benar Yang Suci Soal Ketekunan Dalam Tiga Macam Ibadah Pokok Puji Tuhan Gereja Tuhan Tidak Akan Pernah Memahami Soal Ketekunan Dalam Tiga Macam Ibadah Pokok Kalau Dia Tidak Diterangi Dengan Pengajaran Tabernakil Tetapi Kita Bersyukur Kita Bersyukur Sekali Lagi Saya Sampaikan Dengan Tandas Kita Patut Bersyukur Karena Tuhan Telah Terangi Ibadah Dan Pelayanan Kita Lewat Pengajaran Tabernakil Oleh Sebab Itu Mari Kita Saling Menasihati Semakin Giat Melakukannya Menjelang Hari Tuhan Yang Mendekat Puji Tuhan Supaya Kita Lebih Diakinkan Kembali Ayat 26 Sampai 27 Sebab Jika Kita Sengaja Berbuat Dosa Sesudah Memperoleh Pengetahuan Tentang Kebenaran Sudah Mengetahui Tentang Tiga Macam Bada Pokok Terus Maka Tidak Ada Lagi Korban Untuk Menghapus Dosa Itu Tetapi Mengabaikan Tiga Macam Bada Pokok Terus Tetapi Yang Ada Ialah Kematian Yang Mengerikan Api Yang Dasyat Yang Akan Menghanguskan Semua Orang Nurhaka Puji Tuhan Haleluya Jadi Suraku Sengaja Berbuat Dosa Sesudah Memperoleh Pengetahuan Tentang Kebenaran Maka Tidak Ada Lagi Korban Untuk Menghapus Dosa Artinya Tidak Tekun Dalam Tiga Macam Ibadah Pokok Maka Darah Yesus Tidak Berlaku Atas Dia Darah Yesus Tidak Berlaku Atas Dia Amin Sereku Puji Tuhan Jangan Kita Tinggalkan Tiga Macam Ibadah Pokok Setelah Kita Mendapat Kemurahan Dari Surga Pengertian Sebagai Kemurahan Dari Surga Maka Mari Kita Kerjakan Apa Yang Tuhan Percayakan Ini Dengan Baik Sekolah Kita Sudah Memperoleh Pengertian Yang Benar Tapi Sengaja Kita Tinggalkan Tiga Macem Bada Pokok Ini Sengaja Berdosa Atau Sengaja Tinggalkan Tiga Macem Bada Pokok Maka Dari Yesus Tidak Berkuasa Dari Yesus Tidak Berlaku Atas Dia Tidak Ada Pengampunan Atas Dia Dosanya Yang Besar Itu Tidak Akan Diampuni Sebalik Sebaliknya Ia Dilemparkan Kedalam Api Neraka Sampai Selama Lamanya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Suraku Puji Tuhan Kita Berdoa Kiranya Di minggu Yang akan Datang Tuhan Kembali Membukakan Firmanya Bagi Kita Puji Tuhan Supaya Kita Semakin Hari Semakin Dikuduskan Oleh Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Sekaliannya